Pada selaturami relawan Bolonimalsi di kota Solo, Jawa Tengah, calon wakil presiden atau Jawa Pres Gibran Raka Buming Raka sempat menitipkan adiknya Kaisang Pangarep dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI agar terus dikawal. Menurutnya PSI sudah lebih baik dipegang Kaisang lantaran perolehan suara Partai Berlambang Mawar itu melejit di Jawa Tengah. Namun Gibran juga sesumbar kepada relawannya bahwa peran komunitas akan lebih berpengaruh ketimbang partai di panggung politik masa depan. Tetap rapatkan barisan, perkuat konsolidasi, ini belum selesai. Pilkada, Pilkub, dan saya juga secara pribadi saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI itu. Ya meskipun hasilnya belum memuaskan, tetapi di tingkat DPRD, DPRD Provinsi ini sudah menunjukkan hasil yang ya lumayan. Tapi saya, sekali lagi saya titip secara pribadi, ini PSI jangan ditinggal. Gibran berpendapat tidak ada lagi tokoh yang tergantung pada partai politik. Lantaran anak muda lebih merasakan pengaruh besar yang berasal dari gerakan komunitas tanpa partai. Karena sekali lagi ke depan, terutama anak-anak muda, ini arahnya ke social movement. Arahnya adalah community base. Jadi, ini nanti akan ada disrupsi. Jadi, sudah tidak ada lagi, sudah tidak lagi seorang calon ataupun tokoh itu nanti ketergantungan pada partai. Gibran, yang saat ini statusnya di PDIP masih tidak jelas, turut merasakan peran besar dari kerja keras para relawan. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada relawan Bolonimal seatas keberhasilannya unggul dalam perolehan suara Pilpres 2024. Tetapi, Gibran mengingatkan kerja keras para relawan belum selesai. Pasalnya, masih ada pemilihan kepala daerah atau Pilkada dan pemilihan gubernur atau Pilkub 2024 yang perlu dikawal. Gibran meminta para relawannya terus meningkatkan intensitas bertemu dan berkonsolidasi dengan unsur relawan. Ini saya mohon untuk intensitas pertemuannya, intensitas konsolidasinya jangan kendor. Kita kita ini harus siap-siap lagi untuk menyiapkan Pilkada dan Pilkub 2024. Terakhir, Gibran menyampaikan pesan Prabowo Subianto untuk merangkul semua lawan dalam berpolitik dan bersilaturahmi. tetap bersilaturahmi, bersahabat dengan lawan-lawan politik. Jangan putus pertemanan, jangan putus silaturahmi karena kita semua sama anak bangsa yang pengen negara kita maju. Itu yang saya tekankan di tiap kali tampaknya atau konsolidasi. Jangan menjelek-jelekkan, jangan nyinyir, jangan menanggapi hal-hal yang negatif. Kita fokus saja pada program-program yang benar-benar mengenal pada masyarakat. Maturmuun, Bapak-Ibu, terima kasih. Sekali lagi, ini sudah selesai. Kita kita sanggup Pilkada dan Pilkub di akhir tahun ini dengan piang gembira. Jangan ada penuh suang, jangan ada penguntuk-penguntukan. Kita sanggup, sekarang kita sanggup Pesta Demokrasi ini dengan prianggulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.